Salam jumpa kembali di Gelar Perkara, saya Fidi Batlolone. Peristiwa tragis sekaligus memilukan terjadi di salah satu rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis Malam 7 September lalu. Seorang suami tanpa basa-basi tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan sadis. Diketahui pelaku dan korban telah menikah sejak lama dan telah dikaruniai dua orang buah hati. Namun nahas, lantaran masalah ekonomi, pelaku gelap mata dan menyudahi kisah cinta kebersamaan mereka. Keluarga korban mengaku ini adalah puncak dari rentetan kekerasan rumah tangga yang dialami korban. Lantas, sejauh mana pelaku berperan menjadi algojo di hadapan istrinya. Kami akan kupas dalam gelar perkara pekan ini, tewas di tangan suami. Saudara pelaku diketahui menyadari penuh atas apa yang dilakukan terhadap istrinya. Jenasa korban sempat dimandikan dan kedua anak korban sempat dititipkan. Pelaku yang kebingungan lantas mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke polisi. Saudara jurnalis Kompas TV, Karima Anissa, mengulasnya untuk Anda. Benar adanya ditemukan, jasa seorang wanita sudah tidak bernyawa dalam kondisi leher luka parah terbuka dan tumbuh korban diselimuti menggunakan handuk berwarna hijau. Setelah kami dalami terhadap tersangka dan interogasi, ternyata kejadian ataupun peristiwa pembunuhan tersebut telah terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 22.00 diri hari. Saat kami interogasi terhadap tersangka, tersangka murni karena tersulut emosi yang dipecu oleh masalah ekonomi. Di sinilah tempat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri, tepatnya di salah satu kontrakan di daerah Cikarang Barat, Bekasi. Tetapi sebelumnya, saya harus memberitahu Anda semua bahwa tim gelar Kekarang Kompas TV di sini hanya ingin menunjukkan beberapa titik saja terkait kejadian tersebut. Kami di sini tidak menyentuh ataupun mengubah apapun yang ada di TKP. Baik langsung saja, kejadian itu bermula dari seorang pasangan suami istri yang sedang adu mulut atau cekcok terkait permasalahan ekonomi. Lalu, sang suami diambang batas dan gelap mata kemudian menarik istrinya ke arah dapur yang tidak jauh dari saya. Dari dapur tersebutlah, sang suami kemudian melancarkan aksinya. Sang istri kemudian tewas di tangan suami. Setelah dipastikan bahwa sang istri tewas, lalu sang suami kemudian membawa, menggotong setelah membersihkan istrinya di kamar mandi, lalu menggotong ke tempat tidur yang tepatnya berada di balik lemari tersebut. Jadi, antara tempat ini maupun tempat tidur di tempatnya korban dibaringkan hanya dibatasi oleh lemari seperti ini. Lalu, sang suami kemudian membersihkan bekas aksinya tersebut dengan menggunakan kain baju anaknya. Tetapi, justru anaknya tersebut melihat kejadian tersebut, lalu sang suami menitipkan anaknya tersebut, tepatnya kedua anaknya, kepada mertua atau ibu korban. Lalu, di lama dari itu, ibu korban pun mencurigai ketika anaknya sudah lama dititipkan kepada mereka. Ketua RT 05 Desa Sukadanau, Omat Rahmat, menjelaskan, awal mula ia mengetahui adanya pembunuhan adalah dari laporan pelaku sendiri, yaitu Nando. Menurut keterangan ketua RT, pelaku kembali datang ke lokasi kejadian bersama pihak kepolisian pada dini hari. Tidak hanya itu, ketua RT pun menerangkan pasangan suami istri tersebut kerap bertengkar di rumah kontrakan yang mereka sewa. Ketua RT bahkan menjelaskan, sebelum adanya pembunuhan ini, keributan terjadi masalah ekonomi. Awalnya, ya sudah berkejadian, dia melapor sendiri, langsung ke arus, persek gitu. Lalu pas dilaporkan itu, bapak sempat masuk ke sini, apa yang bakal lihat? Ya, dia langsung sendiri, langsung pada datang malam itu juga. Waktu itu bapak masuk ke rumah, yang bakal lihat? Ya, udah dirapiin, udah semua, udah dirapiin. Mayatnya udah dirapiin semua, udah dipandiin, udah diranuin juga. Jadi udah bersih ya? Iya, udah bersih. Nah, terus waktu itu kan keluarga korban juga kesedih ya ibunya korban ya? Iya. Bapak ada di sini? Ya, saya lagi lipos pambu, yang berlari. Gimana tuh reaksi keluarga korban pas tawa? Ya, dia udah dapat tanggsi ini juga, ingin mengunjung-ngelaskan juga, misalnya menuntut gitu. Dan sebelumnya, kalau dari yang rame ya di media sosial atau di internet, kalau sepasangan suami istri ini suka cek-cek ya ribut? Menurut, yang bapak tahu gimana? Bapak kan ada? Iya, sering ribut-ribut aja gitu. Biasanya banyak keluarga. Kalau lakinya kan nggak bekerja gitu. Cuma istrinya yang kerja. Cuma istrinya yang kerja? Iya. Jadi kalau pulang dia marah-marah gitu. Awalnya gitu. Udah pernah juga sering kejadian, dia dilaporin juga suaminya. Seberapa hari kemudian, ya itu baru kejadian lagi. Selain itu, ketua RT menyebut bahwa dirinya tidak begitu kenal dengan pasangan suami istri ini. Hal ini karena keduanya sering berpindah tempat. Ketua RT bahkan menjelaskan, baik pelaku dan korban baru menempati tempat kejadian sekitar 3 bulan. Meski demikian, selama 3 bulan itu, ketua RT sering mendapat laporan adanya keributan. Kalau orang tuanya kenal, kalau dia nggak, kalau dia kan membawa saya, dia masih bocah namanya itu baru ini. Nah, sejujurnya bakal melihat secara langsung kalau mereka, sang suami melakukan karya, gitu bakal pernah ada laporan langsung atau kenal? Ya, kalau itu suka mendengar dari saudaranya, gitu. Bicara sering ribut, begini ini. Dulu kan kontraknya juga juga di sini, udah pindah-pindahan kan, gitu. Ya dari sana udah pada sering ribut, makanya pindah lagi ke sini. Oh, di sini ada buka juga? Ya, itu langsung kejadiannya. Mereka udah berapa lama sih, Pak, tinggal di sini? Waduh, 3 bulan. Mereka tiga bulan. Yang tinggal di sini berapa orang, Pak? Yang di sini jadi berdua, 4 sama anaknya dia. Anaknya kan udah dua. Alih-alih memberikan perlindungan kepada keluarganya, pelaku bernama Nando justru menjadi pembunuh istri dan ibu dari anak-anaknya. Untuk menelusuri kasus lebih lanjut, tim gelar perkara menyambangi Polsek Cikarang Barat. Kandit restring Polsek Cikarang Barat, Ibtu Said Hasan mengatakan, awal mula ia membongkar kasus karena pelaku menyerahkan diri sekitar pukul 1 pagi dini hari. Saat mendatangi TKP, polisi menemukan barang bukti berupa satu kasur dan satu bilah pisau yang dipakai untuk membunuh korban. Selain itu, polisi pun mengungkap motif pembunuhan adalah tersulut emosi masalah ekonomi. Jadi kejadian tersebut baru kami ketahui dan dilaporkan ke Mako Polsek Cikarang Barat pada hari Sabtu tanggal 9 September sekitar pukul 01.30 dini hari. Saat itu tersangka bersama kedua orang tuanya mendatangi Mako Polsek Cikarang Barat dan menjelaskan bahwa baru saja ataupun telah melakukan tindak bidana pembunuhan yang didahuli oleh kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sahnya di salah satu kontrakan di Desa Sukadanao, Kecamatan Cikarang Barat. Setelah kami dalami informasi tersebut, kami, saya, bersama Kaposek dan tim identifikasi dari Pores langsung mendatangi TKP. Sampai di TKP, di sana ternyata benar adanya ditemukan jasad seorang wanita sudah tidak bernyawa dalam kondisi leher luka parah terbuka dan tubuh korban diselimuti menggunakan handuk berwarna hijau. Setelah kami dalami traduk tersangka dan interogasi ternyata kejadian ataupun peristiwa pembunuhan tersebut telah terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 22.00 dini hari. Ketika Bapak ke TKP, ada enggak barang bukti yang Bapak tungguin bisa? Tadi ada pisau yang masih digunakan atau di pertemuan yang bertemu? Sesampai kami di TKP, kebetulan kondisi kontrakan tersebut ataupun kosongan tersebut sedikit agak kecil ya. Posisinya pas kita membuka pintu, di situ ada satu kasur single bed yang digunakan oleh kedua anaknya untuk beristirahat, lalu digunakan sekat sebuah lemari ya. Satu buah lemari, nah lemari itulah menjadi sekat pemisah antara tempat istirahat anaknya dan kedua orang tuanya. Nah, di balik lemari itulah jasad korban itu dibaringkan oleh tersangka. Nah, sesampai di sana juga kami temukan satu buah pisau yang sudah bengkok di dalam kamar mandi. Nah, karena saat itu pisau tersebut sudah dibersihkan dan ada beberapa satu set baju korban yang sudah bercak darah itu sudah sangat bersih karena dicuci langsung oleh tersangka. Motifnya apa untuk Pak yang Bapak tahu? Motifnya saat kami interogasi terhadap tersangka, tersangka murni karena tersulut emosi yang dipecu oleh masalah ekonomi. Keterangan lain yang disampaikan polisi, berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap beberapa pihak, seperti pelaku hingga saksi, keributan antara pelaku dan korban rupanya sering terjadi jauh sebelum pelaku melancarkan aksi pembunuhan. Bahkan di antara masa itu, korban atau istri sempat melapor ke Polres Bekasi berkait adanya tindak KDRP yang dilakukan suaminya sendiri. Setelah kami datang di TKP dan lakukan pemeriksaan terhadap saksi tetangga korban, dan dalam kami juga sudah melakukan interogasi terhadap tersangka, ternyata kejadian keributan tersebut sudah sering berlangsung. Jadi kejadian tersebut dalam satu minggu sering 1-3 kali ribut. Korban sempat melaporkan tindak bidana KDRT yang dilakukan oleh suaminya ataupun tersangka ke MAPORES Metro Bekasi, ke unit PPA. Sudah dilakukan visum, namun saat itu korban berahlangan hadir sebanyak 2 kali untuk diminta keterangan karena alasan kesibukan pekerjaan. Pelaku terkena pasal perilaku berkelanjutan dari KDRT tersebut dan dikenakan pasal berlapis. Jadi pelaku dikenakan pasal berlapis soal KDRT dan juga soal pembunuhan ini?